Intro Halo Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jumpa lagi dengan kami XCOM Channel Yang bahas masalah pengalaman tutorial video service Oke dari sini kami saat ini lagi Ad mau servis Magikom Maret Yuma Katanya sih Ini milik adik saya ya Ini posisi saya di desa Ini gunakan saya Namanya Kera Halo Halo Ini kami saat ini lagi di posisi dapur ya Nah seperti ini Oke kita akan Bahas ini ya Magikom Maret Yuma Katanya sih Gak bisa nyala Kita akan lihat dulu Kita akan cek dulu Kerusakannya apa Kita akan tes Ya Lancepkan Ternyata gak nyala Indikatornya pun gak nyala ya Kita cek lanjutannya Kita tes lagi Kita akan pungkar Magikom ini Kita akan pungkar Sebelum kita pungkar Kita cek dulu Kabelnya ya Kabel stackernya ini Dengan aku Kita arahkan ke Kontinuitas Bukan kontinuitas Kita carakan ke Ohm ya Modus auto ya Kemungkinan kabelnya Ini yang putus Atau Apanya Kita cek ya Wah ini susah Pakai tangan satu Ya Cek Ternyata Enggak ada Enggak ada Tentang tanya sekali Ya mungkin Kabelnya bisa putus Terus Kita cek dulu Ya ini Magikom yang sudah kami Bokar Bokar Kita cek kabel Power listriknya ini Apakah putus Apa enggak ya Kita cek ke Kontinuitas Pake iPhone Sambung Apa Tidak Oke Kita cek ini Setelah satu Masukkan sini ya Satunya Tujungnya sini Wah susah Satunya pakai kaki ini ya Maaf Kita cek Nah Ini berarti Nyambung Kabel ini enggak putus Satu sisinya Kita pindah Ke satunya lagi Kita cek lagi Ya bunyi Berarti kabel power listriknya Enggak masalah Kita cek Selanjutnya Di elemen pemanasnya Sebelum ke elemen pemanas Kabel ini melalui Fuse Atau sekring Thermal fuse Kita coba Thermal fuse Yang ini ya Kita coba Ini Aduh Enggak susah Ternyata Thermal fuse Ini putus Sepertinya Enggak ada Konektif Konektifitas Tidak ada Bunyi Jadi Sekringnya Ini putus Kita akan cek Selanjutnya Kita cek Ke Ini Heaternya Pemanas pertama Ini ya Biasanya menunjukkan Tahanannya Itu sekitar 100 kuman Kita arahkan Ke modus Auto Ohm Kita cek Ini Case Heaternya Kita tes Kita lihat Avonya Nah Menunjukkan 112 Ohm Berarti Normal Enggak masalah Pemanas Utamanya Yang kedua Kita akan Cek Pemanas Pemanas Bodi Pemanas Bodi Dan Pemanas Tutup Wow Lepas Ini Aja Ya Wah Susah Tangan Satu Maaf Tangan Kiri Tangan Kanan Memegangi Kamera Wow Wow Ya Sekini Aja Kita Telusuri Jalur kabel Untuk Pemanas Ini Pemanas Tutup Pemanas Tutup Ini Kabelnya Pemanas Tutup Itu Berkisar Karena Enggak Perlu Panas Panas Ya Dia Biasanya Sekitar 3 Kilo 3 Kilo Ohm 3 Kilo Ohm Kita Lihat Menunjukkan Menunjukkan Ya Ini 3 06 Kilo Ohm Ya Pemanas Tutup Nya Enggak Masalah Kita Selanjutnya Cek Pemanas Bodi Bodi Samping Ini Yang Melingkar Yang Melingkar Sini Nah Kilihatan Ada Isolasi Ini Isolasi Alminin Ya Bodinya Ini Kita Cek Pemanas Bodinya Biasanya Sekitar 1 Kilo Kita Lihat 1 Kilo Disini Menunjukkan 0,9 Kilo 0,9 Atau 983 Kilo Mendekat 1 Kilo Enggak Masalah Berarti Normal Yang Rusak Termal Termal Fuse Termal Fuse Atau Sekering Sekering Suhu Ini Bisa Disebut Dengan Isla Ertronikanya Termistor Termistor Ini Fungsinya Siap Kerja Pada Suhu Tertentu Kalau Ini Biasanya Sekitar 155 Derajat Lebihnya Dari Itu Dia Akan Memutus Arus Kembetulan Ini Termo Fuse Ini Sudah Rusak Jadi Dia Putus Selamanya Kalau Kita Cek Sudah Kita Cek Ya Tidak Tidak Nyala Mas Tidak Tidak Nyambung Tidak 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 Oke Kita Ganti Termofusenya Disini Termofusenya Kita Bongkar Kita Ganti Kita Belikan Di Toko Dulu Ada Tidak Ini Desa Termofusenya Ini Kita Bongkar Ini Kurang Berapa Termofusenya Ini Termofusenya Selongsonya Sudah Kami Lepas Kelihatan Ya Ukurannya Ini Berapa Ini 10 Amper Kayaknya 10 Amper Terus Maksimal Suhunya 155 Derajat Celcius Jadi Kalau Melebihi Suhu 155 Derajat Sekteng Ini Akan Kutus Kita Akan Cek Coba Ya Ini Apo Kita Tempelkan Ternyata Di Apo Yang Mendunjukkan 0 Tidak Ada Tidak Ada Tangan Atau Putus Ya Ternyata Hanya Sekring Saja Thermal Fuse Sekring Suhu Yang Putus Ini Kita Akan Cari Di Toko Ini Ada Tidak Di Desa Bulu Kecamatan Sukiwaras Kabupaten Gojo Negoro Ini Rumahnya Desa Ya Juga Rumah Tempat Kelahiran Saya Di Desa Kita Akan Cari Ya Ini Tadi Sudah Kami Ganti Termal Fuse Ya Sudah Kami Ganti Kita Akan Coba Kita Tes Sambung Kabel Nya Kita Tanjipkan Staker Tidak Kita Lihat Nah Nyala Sekarang Ya Wow Uangnya Mati Wah Ada Yang Rusak Lagi Coba Kita Cek Ya Tadi Kanyalah Ternyata Karnanya Ya Ini Tadi Sudah Kami Ganti Seter Paca Cuma Dua Ini Thermal Fuse Atau Thermistor Dan Satunya Tahanan Untuk LED LED Untuk Indikator Warming Sekarang Tidak Nyala Ini Kita Akan Coba Kita Tes Tolok An Nah Nyalah Hijuk Tahan Tahan Waring Ya Lalu Kita Tentu Bawa Kipu Nah Ini Akan Tahan 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 Jadi, kerusakan rice cooker ini, Magicom Yuma, ini ternyata yang rusak. Dermal fuse, thermistor, sama indikator lab programming-nya. Ini ukurannya 56 kilo. Sebenarnya hasilnya sekitar 60 kilo. 64 kilo atau berapa, tidak ganti. Adanya 56 kilo, tidak masalah. Ini hanya sekedar untuk indikator saja. Oke. Ya, demikian tadi adalah tutorial pengalaman ini untuk servis. Ini adalah ponakan-ponakan saya yang cantik-cantik kecil-kecil ini. Ini, namanya ingat saya, nanti masak. Biar pakai bumbu biasa. Oke, sekian dulu. Sampai jumpa lagi dengan servis. Mendatang servis ya, gak tahu apa lagi nanti. Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!